Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 mengunggah video temuan pembuangan limbah di sebuah media sosial. Video ini mengundang perhatian netizen karena warnanya yang merah pekat, yang diduga air limbah yang dibuang secara langsung ke sungai Cibaligo di kota Cimahi. Video ini sedang viral di media sosial. Pada 19 April 2018 lalu, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 menemukan buangan limbah sebuah pabrik ke sungai Cibaligo di Jalan Cibaligo, Kelurahan Cigugur, Kecematan Cimahi Tengah, kota Cimahi. Dalam keterangan video disebutkan bahwa film tersebut berdasarkan hasil investigasi Satgas Citarum Harum Sektor 21. Video pembuangan limbah yang ditonton lebih dari 800 ribu itu diduga berasal dari pabrik tekstil di kawasan tersebut. Satgas 21 telah melaporkan temuan pembuangan limbah kepada Polda Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup kota Cimahi. Menurut Satgas 21, temuan tersebut telah dipindahkan lanjuti dengan mengambil sampel selim pekan ini. Hasil laboratorium akan diketahui 14 hari sejak pengambilan sampel. Masalah penegakan hukumnya adalah bapak kepolisian dan rekan-rekan kita dari lingkungan hidup. Sehingga langkah yang saya ambil pada saat kita menemukan limbah-limbah yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik, saya melaporkannya ke komando atas dalam hal ini Pangdam, dan ke komando samping juga ke Kapolda, Pangdam, Kurnasiden, Kapolda. Pak Kapolda memerintahkan anggotanya untuk mengecek langsung di lapangan. Saat tim mencoba mengkonfirmasi temuan yang dibuang oleh salah satu pabrik tekstil, manajemen pabrik tidak dapat ditemui karena sedang mendatangi Polda Jawa Barat. Ini adalah salah satu lokasi di mana pabrik melakukan pembuangan limbah secara langsung. Dan di Cimahi ini diduga lebih dari 500 pabrik melakukan pembuangan limbah yang sama. Dan untuk saat ini dilakukan pemantauan terus-menerus seagar para pabrik tidak melakukan pembuangan limbah secara langsung, melainkan melalui proses IPAL. Satgas 21 bersama tim Liputan juga menemukan air limbah yang berwarna hitam pekat. Setelah petugas menelusuri, ternyata air berwarna hitam pekat tersebut berasal dari pabrik tekstil, yaitu PT Mewah Niaga Jaya di Jalan Jaya di Kromo, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Satgas memeriksa sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang dijalankan pabrik tersebut dan menemukan hasil akhir masih berwarna hitam. Namun manajemen pabrik beralasan warna hitam tersebut sudah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Kita hanya proses, hanya biologi Pak. Hanya biologi. Kalau biologi memang dia tidak langsung mengubah warna. Tapi dia kandungan di dalamnya yang dia tekan. Kalau biologi seperti itu. Nah, tapi sekarang kita tambahin di kimia. Jadi, habis biologi kita tambahin kimia supaya tidak bisa berbalik jerning. Karena yang bisa rumpah warna biasanya ada kimianya. Satgas Citarum Harum dibentuk oleh Kodam Tiga Siliwangi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memulihkan sungai Citarum dari pencemaran. Mita Janiawati Handayani, Kota Cimahi.